Intro Matematika, bilangan kuadrat dan akar kuadrat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar bersama Ustadzah Tari Kali ini di Matematika kita akan belajar bilangan kuadrat dan akar kuadrat Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Nyalakan loncengnya Dan klik tombol like-nya Bilangan kuadrat dan akar kuadrat Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Selanjutnya mari kita siapkan 1. Buku Matematika Erlangga 2. Buku Tulis 3. Alat Tulis untuk mencatat informasi penting Mari kita simak videonya ya Assalamualaikum anak-anak kesayangannya Ustadzah Masih semangat ya Nah sekarang kita akan belajar Tentang materi pangkat 2 dan akar pangkat 2 Nah pangkat 2 dan akar pangkat 2 ini Materi tambahan di materi luas dan keliling bangun datar Ya Apa sih yang dimasuk dengan pangkat 2? Silahkan ini dibuka bukunya ya Di buku Erlangga halaman 116 Pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama Bilangannya sama Nah pangkat 2 juga biasa disebut dengan kuadrat Nah kemudian apa yang dimaksud dengan akar pangkat 2? Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2 Akar pangkat 2 itu juga biasa disebut dengan akar kuadrat Tanda dari akar pangkat 2 seperti ini ya nak ya Nah seperti tanda porokapet Tapi ada Masih ada ekornya ya disini ya Nah kemudian bagaimana bentuk pangkat 2? Nah pangkat 2 itu biasanya dituliskan dengan simbol akar 2 kecil Di atas bilangan yang dipangkatkan Ini ya misalnya nomor 1 6 kuadrat atau 6 pangkat 2 Kita bisa menyebutnya seperti itu Cara mengerjakannya berarti 6 kali 6 Hasilnya 36 12 kuadrat atau 12 pangkat 2 Itu berarti artinya 12 kali 12 Hasilnya 144 Nah kalau kita ketemu soal seperti ini Berarti kita tambahkan dulu Karena 8 tambah 6 ini ada di dalam kurung Ditambahkan dulu baru dikuadratkan ya Jadi 14 kuadrat hasilnya 14 kali 14 196 Lalu apa yang dimaksud dengan akar pangkat 2? Akar pangkat 2 itu kebalikan dari kuadratnya Nah misalnya tadi 6 kuadrat hasilnya 36 Berarti akar pangkat 2 dari 36 adalah 6 Nah 11 kuadrat hasilnya 121 Berarti akar pangkat 2 dari 121 adalah 11 Seperti itu ya nak ya Jadi kebalikannya Nah untuk lebih memudahkan Ini ustada buatkan Kalau ustada biasanya membuat catatan seperti ini 1 kuadrat hasilnya 1 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9 Minimal sampai 20 kuadrat Nah ini memudahkan kita Untuk lebih cepat menghapang bilangan kuadrat dan akar kuadrat Jadi disini Akar kuadrat 4 adalah 2 Akar kuadrat 9, 3 Akar kuadrat 25, 5 Dan seterusnya Kalau soal di buku Cara mengerjakannya 13 kuadrat artinya 13 x 13 Hasilnya 169 15 kuadrat artinya 15 x 15 Hasilnya 225 Sedangkan untuk soal akar pangkat 2 Nah ini kalian tarik garis Ya pasangan dari akar pangkat 2 nya Contohnya 625 Akar pangkat 2 nya adalah 25 Kenapa? Karena 25 x 25 Hasilnya 625 Yang lainnya Sambil buat latihan di rumah ya nak ya Jadi kalian semakin pintar Dan semakin rampil Sekian dari Ustada Tari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sudah menyimak video dari Ustada Tari Semoga video ini membantu kalian memahami materi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax